Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di MySanaly Tisang Rival kita balik lagi ya kali ini kita akan mengupdate kondisi rumput lapangan utama Jakarta International Stadium jadi video ini diambil pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus tahun 2024 tepatnya di bulan terakhir ya bulan Agustus dan kita akan melihat kondisi area lapangan utama Jakarta International Stadium terlihat di area bawah untuk rumput lapangan hati 1 dan rumput lapangan hati 2 kita bisa melihat kondisinya sudah hijau kembali dan sekarang kita bisa melihat ya sedang ada penyewa yang menyewa di lapangan hati 1 dan lapangan hati 2 nah sekarang kita langsung menuju ke area atap retractable roof atau atap yang bisa dibuka dan ditutup kita akan melihat kondisi seperti apa untuk rumput lapangan utama Jakarta International Stadium nah sudah terlihat ya untuk area lapangan utama nampaknya untuk lapangan utama ini sedang digunakan ya terlihat di area bawah sedang ada yang bermain bola di lapangan utama Jakarta International Stadium dan ini kondisi rumput lapangan utama Jakarta International Stadium terlihat sebagian rumputnya ada yang sudah berpola dan sebagian rumputnya ada yang menguning terlihat yang di area bawah atau yang di area zona barat laut rumput rumputnya seperti menguning ya di area bawah nanti kita akan coba zoom untuk melihat kondisi terkini dari lapangan utama Jakarta International Stadium nah ini jika dilihat kondisi yang di sebelah kanan ya untuk rumputnya agak sedikit terlihat menguning ataupun menghitam di sebelah kanan dan ini terlihat kondisi lapangan utama sedang digunakan ya dan ini yang di zona selatan kita bisa melihat kondisi rumputnya ada yang beberapa area yang menguning contohnya yang di area sekitaran gawang atau yang di garis gawang ini dan untuk lampu grolek atau lampu rumputnya sedang tidak di nonaktifkan atau sedang tidak di operasikan nah ini terlihat ya ada beberapa official di area sekitaran lapangan utama Jakarta International Stadium jadi kita bisa melihat untuk rumputnya per hari ini hari Sabtu tanggal 31 Agustus tahun 2024 nah ini yang di sebelah kanan rumputnya ya agak sedikit menguning di area area zona utara ini mudah-mudahan rumputnya cepat kembali subur atau kembali seperti semula ya dan mudah-mudahan nanti lampu rumput ataupun groleknya dipasang kembali nah ini jika dilihat dari zona timur ke zona barat kondisi rumput lapangan utama Jakarta International Stadium sekali lagi kita doakan yang terbaik ya untuk Jakarta International Stadium agar pertumbuhan rumputnya bisa semakin membaik dan semakin pulih ya sehingga para pemain nantinya di pertandingan-pertandingan berikutnya ataupun di Liga 1 berikutnya pemain bisa merasakan kenyamanan keamanan bermain di lapangan utama Jakarta International Stadium nah ini jika dilihat dari atas kondisi full ya lapangan utama Jakarta International Stadium jadi rumput-rumput yang terlihat menghijau sekarang terlihat agak menguning ya terutama yang di area zona utara bagian pinggir dan di zona selatan area sekitaran depan gawang sekali lagi mudah-mudahan kondisi rumputnya bisa terus membaik oke oke segini video saya kurang lebih mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati